Intro Kebijakan tabungan perumahan rakyat atau tapera yang diteken oleh Presiden Jokowi-Dodoto Jokowi dikhawatirkan menimbulkan kemiskinan baru di Indonesia. Hal itu diutarakan oleh Analisis Sosial Ekonomi Central for Indonesia Strategic Action atau CISA, Heri Mendrova, seperti dikutip dari Tribun News.com pada Rabu 29 Mei. Diketahui Presiden Jokowi menetapkan peraturan pemerintah atau PP No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera pada 20 Mei 2024. Salah satu isi terbaru dari belet yang menjadi sorotan ialah pemotongan gaji para pekerja, termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri sebesar 3% per bulan sebagai iuran peserta tapera. Besaran itu dibayarkan dengan perincian 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Namun khusus untuk pekerja mandiri dibayarkan secara mandiri. Heri mengatakan pemotongan gaji karyawan sebesar 2,5% bisa membebankan ekonomi masyarakat. Menurut Heri, penerapan tapera dapat dilakukan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia secara konsisten berada di angka 7% setiap kuartalnya. Sementara diketahui selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh di bawah 7% yakni hanya bertahan di kisaran 5%. Maka dari itu kata Heri, justru tapera hanya akan membuat masalah sosial baru lainnya. Bahkan menimbulkan kemiskinan baru lantaran beban fiskal masyarakat yang semakin besar. Belum lagi kata Heri, kapasitas soal tidak adanya potensi munculnya praktik korupsi baru atas pendanaan tapera ini wajib dijamin oleh pemerintah.